Intro Halo Sobat Baku, Hantam yang gak pernah colai sama sekali Iya, salam sama bos Hari ini kita akan mengangkat tema tentang pertempuran Kepulauan Solomon Atau dikenal sebagai pertempuran Kepulauan Stewart pada Perang Dunia Kedua Pertempuran Laut Solomon adalah pertempuran laut pada tanggal 24 Agustus hingga 25 Agustus 1942 Antara Angkatan Laut Kekaisaran Jepang dan Armada Angkatan Laut Sekutu Pertempuran ini merupakan pertempuran antar kapal induk yang ketiga dalam Perang Pasifik selama Perang Dunia Kedua Sekaligus pertempuran laut terbesar kedua antara negara Kimocia, Jepang, dan Amerika Serikat sepanjang kampanye Guadal Canal Pada 7 Agustus 1942, pasukan sekutu terutama Amerika mendarat di Guadal Canal, Tulagi, dan Kepulauan Florida di Kepulauan Solomon Pendaratan sekutu di pulau-pulau tersebut ini dimaksudkan untuk mencegah Jepang Menggunakan Guadal Canal sebagai pangkalan militer Untuk mengancam rute perbekalan antara Amerika Serikat serta Australia Dan juga mengamankan pulau-pulau tersebut sebagai titik awal untuk kampanye yang bertujuan akhir Mengisolasi pangkalan utama Jepang di Rabaul Serta secara tidak langsung akan mendukung kampanye Nugini yang dilancarkan sekutu Jadi suplei makanan, suplei sempak-sempak juga penting bos Nggak cuma amunisi dan semangat hura yang itu aja nggak cukup bos Perlu juga beras, perlu juga nasi Pendaratan sekutu di Kuanda Canal merupakan awal dari kampanye Guadal Canal Yang berlangsung selama 6 bulan Seperti halnya pertempuran Laut Karang dan pertempuran Midway Kapal-kapal dari kedua pihak yang berperang ini tidak pernah berada dalam jarak visual langsung satu sama lain Yang lebih sering melakukan serangan tentu saja pesawat-pesawat tempur yang berpangkalan di kapal induk masing-masing Ini buat kalian yang mau cita-cita, aku mau jadi pilot, ya kan? Eh, taunya pilot kamikaze Jepang, ya kan? Iya, salam Setelah menderita beberapa kali serangan udara yang merusak kapal-kapal perang Amerika dan kapal kekaisaran Jepang pun mundur dari kawasan pertempuran tanpa ada pihak yang secara jelas dapat dikatakan menang Namun sepertinya Amerika Serikat dan sekutunya dalam pertempuran kali ini memperoleh keuntungan strategis dan taktis yang lebih besar dari Jepang Karena sekutu menderita kerugian yang jauh lebih sedikit dibandingkan Jepang Kehilangan pesawat terbang beserta pilot-pilot berpengalaman dalam jumlah yang cukup banyak Selain itu, bala bantuan Jepang yang ditujukan untuk Guadal Canal juga tertunda Sehingga kekuatan Jepang di Guadal Canal otomatis terlambat berkat kemenangan sekutu di pertempuran ini Meskipun pada akhirnya bala bantuan Jepang ini bisa diantar oleh kapal-kapal perang dan bukan oleh kapal-kapal pengangkut Hal tersebut memungkinkan sekutu mendapat lebih banyak waktu untuk bersiap-siap menghadapi serangan balasan dari Jepang Dan mencegah Jepang mendaratkan alat liri berat, amunisi, dan perbekalan lainnya Sangat penting dalam membantu pasukan Jepang yang sedang berjuang untuk merebut kembali Guadal Canal Biang Amerika Serikat hanya kehilangan 7 awak pesawat dalam pertempuran kali ini Sebaliknya Jepang kehilangan 61 penerbang berpengalaman yang sangat sulit untuk digantikan Karena keterbatasan kapasitas program pelatihan dan tidak adanya penerbang cadangan yang terlatih Dan juga waktu itu belum ada sang kakek Sigeo Tokuda Iya, islam Canda bos Bagaimana menurut kalian tentang sejarah pertempuran kepulauan Solomon Atau pertempuran kepulauan Stuart ini Silahkan, mau share boleh, kagak juga kagak papa Tapi tetap, pastikan baku hantam kailian Di angkringan pecelele di Guadal Canal Langganan Pak Hero Hitot itu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya